selamat pagi teman-teman pola hidup sehat saya akan sampaikan sedikit pelajaran baru kita mulai pelajaran mengenai energi kesembuhan dari teorinya Profesor Hofkin ini adalah gambar yang diberi judul energi kesembuhan ada juga yang memberikan nama level kesembuhan energi kesembuhan ini menghubungkan antara energi dengan perasaan kalau Mas Munggung keren banget juga dia menghubungkan antara frekvensi denyut jantung dengan kesembuhan sebenarnya berhubungan juga ketika perasaan, seseorang punya perasaan maka manusia itu kan roh jiwa dan tubuh jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak pikiran kita, perasaan kita itu akan mempengaruhi energi di dalam tubuh misalnya orang lagi malu, sudah malu, apatis itu energinya levelnya 20 level 200 ke bawah ini menuju kematian kalau istilah di slide ini hell atau neraka sedangkan yang di atas ini heaven atau sorga kalau yang di tengah-tengah sini paradise ya taman atau yang indah orang yang merasa malu lalu merasa bersalah menyalahkan diri sendiri makanya kalau John Kabat Shin pakai istilah self-judgment menyalahkan diri terus ya memang kita punya salah minta ampun bertobat Tuhan ampuni harus percaya kalau Tuhan itu mengampuni harus percaya kalau Tuhan itu maha ampun tapi menyalahkan diri terus apatis, takut jadi kalau mulai dari yang paling netral ya memang netral netral itu eh oke lah gini oke juga fleksibel gak apa-apa lah nah itu ya netral makanya dalam dimensi yang warna icu ini itu sehat tapi begitu mulai ada kesombongan ada kemarahan ada kemarahan disayir sendiri nafsu takut rakus apatis merasa bersalah malu ini makin ke bawah energinya makin makin-makin jelek nah bukan hanya energi nanti muncul respon responnya orang marah ya perilakunya ya ngamuk jadi perasaan negatif perilakunya negatif makanya orang sakit itu kalau pakai kemarin yang saya tunjukkan juga ya bagaimana dengan perasaan misalnya acceptance penerimaan ya maka perasaan-perasaan ini menjadi tema-tema olah nafas di dalam jongkabatsin juga ya dalam kelas-kelas meditasi misalnya walaupun perasaan-perasaan ini bisa juga tentu jalur agama ya tapi kan saya nggak mengajarkan agama walaupun saya beragama karena nilai-nilai itu juga bisa diajarkan dari konsep atau mindset nah misalnya orang mulai ada rasa penerimaan ya makanya dalam modul saya ada namanya gambar diri bagaimana kita menerima diri sendiri bersyukur dengan diri sendiri ketika orang bisa menerima diri sendiri nanti dia akan masuk ke atas ya dia bisa bersatu dengan orang lain dia bisa mencintai orang lain tapi awalnya memang harus menerima diri sendiri ya itulah modul 7 dan modul 8 ya bahas panjang lebar mengenai penerimaan diri karena energinya mulai positif ketika orang mengalami penerimaan diri sendiri dia mulai itu wah bisa menerima orang lain ya mulai apa mulai ada muncul yang namanya kebijaksanaan wisdom yang dari dalam maka mulai ada humanity sosialnya humanismenya bagus memahami orang lain itu fondasinya karena orang punya acceptance menerima diri sendiri disini energi kesembuhannya mulai naik lagi levelnya ya karena menerima diri sendiri otomatis kan menerima orang lain kenapa orang gak bisa menerima orang lain karena gak menerima diri sendiri menerima diri sendiri menerima orang lain hubungannya bagus ada seperti pencerahan atau cahaya dalam hidupnya maka mulai ada inner wisdom mulai bijaksana yang dari dalam naik lagi nih perasaannya konsep hidupnya mindsetnya mengenai cinta kasih yang dari dalam ya cinta kasih yang dari dalam inner love ini bukan nafsu ya nafsu di bawah ya desire di bawah ini energi levelnya kalau menggunakan punya John Kabat Sin kalau ini menggunakan dimensi vibrasi dan warna ini 500 oneness itu kayak kesehatian kerukunan ya bukan oneness teologi ya bukan ya terus mulai presence kehadiran itu dalam arti kita hidup di present moment saat ini gak gak masa lalu yang bikin kepahitan gak masa depan yang bikin khawatir sampai nanti terus naik cinta kasih yang murni ya cinta kasih yang murni naik lagi kebenaran nah full consciousness ini kalau istilahnya saya pakai yang bahasa Indonesia ya enlightenment ya ini dengan bahasa yang sedikit berbeda emang beda ini yang ini yang David Hofkin ya yang mengenai yang tersebut ini yang beda mengenai vibrasi tapi serupa serupa banget ya karena cuma beda istilah aja nah ini yang Profesor David Hofkin sama ya malu marah apatis nafsu ini energinya rendah ini 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 di bawahnya sombong ini sudah energinya rendah bertahan hidup atau bahkan menuju sakit dan kematian tapi ketika mulai naik ke atas ya ada acceptance ada love joy peace damai sejahtera sampai ada disini ya kalau bahasa gampangnya itu inspirasi pewahyuan merasakan kehadiran Tuhan ini level nama levelnya ya ini energinya ini adalah emosi yang bisa muncul kalau orang netral itu bisa percaya orang lain kalau willingness jadi optimis kalau orang bisa menerima diri sendiri nanti dia bisa mengampuni orang lain kalau orang mindsetnya bagus dia bisa memahami orang lain dan seterusnya ya nah ini 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 respon emosi respon emosi teka orang mengalami kalau saya berikan istilah disini perjumpaan dengan Tuhan inspirasi pewahyuan ini malah bahkan emosinya itu tak terlukiskan nah ini adalah proses-proses yang harus dilewatin ya secara psikologis tapi yang menarik hari ini maka saya mau apa saya ajarkan adalah love kasih nah mulai dari kasih ke atas ini memang disebutnya udah paradigma spiritual kalau disini adalah mengenai integritas mindset atau mental makanya kalau John Kabat itu bilang olah nafas itu sebenarnya kayak perjalanan spiritual dari bawah ini naik ke atas terus 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 dan energi kesembuhannya naik 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 disinilah ada kesembuhan secara tubuh manusia yang Tuhan memang ciptakan punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri ya ada juga kalau yang kritis gitu lalu akhirnya komentarnya berarti kita gak butuh Tuhan dong Pak Jarod gimana kita gak butuh kita dicabut nyawanya selesai jadi saya memandang ini sebagai metabolisme tubuh yang memang Tuhan ciptakan kalau orang itu marah hormon yang keluar misalnya kortisol epinefrin non-epinefrin ketika orang gembira itu endorpin ya Alkitab juga berkata begitu hati yang gembira obat yang manjur Alkitab berkata apa kalau misalnya amsal percayalah kepada Tuhan itulah yang menyembuhkan tubuhmu nah percaya Tuhan itu kan di level atas ini jadi kalau menurut saya Alkitab itu betul banget dan saya yakin juga karena saya gak belajar agama yang lain agama-agama yang lain pasti juga akan ada pernyataan seperti percayalah kepada Tuhan itu yang menyembuhkan tubuhmu itu kan amsal amsal itu kan Raja Salomo di Islam disebut Nabi Soleyman ya ada juga pasti kalau dicari saya gak tahu aja kan ada ayatnya di mana di kitabnya Islam tapi Raja Salomo berkata percayalah kepada Tuhan itulah yang menyembuhkan tubuhmu maka Daud berkata Tuhan itu perlindunganku tempat rasa aman maka Daud meninggal di usia lanjut putih rambutnya penuh kemuliaan padahal Daud penuh penderitaan hidupnya sehat ini adalah enlightenment maka ini adalah frekuensi-frekuensi gelombang nanti kalau Mas Gunggung itu akan menjelaskan bagaimana kita bernafas itu ada frekuensinya dimana dalam latihan nafas itu terus dibawa sampai B gelombang delta secara teknik nafas nah kalau saya akan membawa teman-teman terutama dari sisi perasaan dan konsep hidup ini dimana kita buang ketakutan kita buang apatis jangan rasa malu lagi rasa bersalah kita harus minta ampun sama Tuhan kalau Tuhan ampuni kan harusnya gak merasa bersalah lagi kalau merasa bersalah berarti kan gak percaya pengampunan terus sampai ke atas gambar diri olah nafas cinta kasih jadi sebenarnya ini sama apa bedanya olah nafas ritme sama yang Pak Cerut ajarkan saya memang tidak menggunakan istilah ritme-ritme karena gak mendalami ritme nafas Mas Gunggung 20 tahun mendalami soal ritme ini frekuensi ini beta alpha theta ini kan frekuensi ada juga yang menggunakan bukan tarik buangnya berapa tapi waktu olah nafas itu pakai musik musik yang gelombangnya beta alpha theta delta bisa juga memang orang manusia kan bisa dipengaruhi tapi kalau yang pakai musik ini bisa pusing kalau gak biasa atau mungkin saya tunjukkan kan sekarang segala sesuatu itu bisa dicari bisa dicari terapi musik nanti tadikan apa namanya musik alpha theta begitu ya saya tunjukkan dulu di google makanya beberapa meditasi atau olah nafas mereka waktu musik waktu olah nafas itu tarik pelan-pelan buang pelan-pelan oke kita cari ya musik delta lebih bagus gampang lebih enak kalau masuk youtube dulu musiknya itu yang namanya musik alpha theta gitu ya ya memang musiknya tidak ada yang kayak kalau komentar teman-teman saya kok kayak musik nyembah berhala ini ini kibah ini pak ini gitu ya ya itulah musik ya musik delta nah gelombang musik delta untuk apa untuk tidur ya emang kalau disitu tidur musik terapi otak gelombang otak delta untuk yang susah tidur insomnia jadi sambil olah nafas nafasnya udah waterbending aja tarik pelan-pelan buang pelan-pelan gitu ya maka nanti kalau otak kita dibawa ke situ ya akan mudah tidur jadi ini kekuatannya musiknya lubang otak ditahu terus tidur nah begitu sampai yang misalnya nih gambarnya ada orang semedi begini kan pasti kalau saya bawa ke komunitas saya yang Kristen waduh pak Jarod ini 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 gak boleh pak dan segala macam ya pilih aja yang memang musik gak ada hubungannya sama agama tapi kalau mau berhubungan sama musik agama sekalian ya ini sama tunjukkan ya ketik aja musik kesembuhan ya mau yang yang netral dulu ya ya nanti gitu lagi itu berbicara mengenai apa namanya nah kalau yang agak misalnya kok kayak kehindu-hinduan buddha-buddhaan ya keajaiban cakra gitu ya ya yang hindu-buddha gunakan ini nih gelombang musik 432 hertz untuk kesembuhan bahkan teman-teman nih bisa lebih spesifik lagi musik kesembuhan kanker nanti muncul pasti hertznya tinggi banget tuh ya ada yang sampai 1000 hertz ya bisa pusing ya bagaimana membunuh kanker ya dengan frekuensi ini gitu ya kalau misalnya yang yang pak saya kan agamanya muslim pak oke ketik aja musik kesembuhan islam atau muslim islam ya nanti muncul nanti muncul ya nah itu adalah paling tidak entah itu nyanyian entah lagu entah itu ayat-ayat kesembuhan dan juga musik kesembuhan secara islam ya kalau saya kristen pak kita hidup di jaman yang menurut saya ini semuanya ada loh ya musik kesembuhan kristen maka bisa menggunakan yang namanya lirik kata-kata itu berarti kognitif terapi ya kognitif terapi kalau di kristen paling banyak adalah kognitif terapi dimana lirik kata-katanya meyakinkan kita sembuh nah ini mumpung ingat ya ada juga nih netral ya musik malaikat penyembuh ini yang banyak orang kalau gak biasa pusing ya nah ini moyang islam ada ya ini surah rahman ya agak arabik ingilis uduh ada nah ini sebenarnya ini gak ada hubungannya sama agama ya musik gelombang tertentu ya bahkan juga yang kristen ada juga ya kalau yang kristen kebanyakan menggunakan kekuatan kata-kata nah kalau yang senandung malaikat begini wah gambarnya kok serem pak gitu senandung malaikat mikael bener tuh memang mikael apa namanya pacahnya ada gambar di senandungnya begitu gitu ya ya enggak lah ini kan namanya untuk apa namanya istilah saja gitu ya sampai ada rapael mikael memangnya malaikat mikael lagunya begitu gitu ya jadi ini sebenarnya hanya ya orang kalau agamanya kristen ya bikin musik begitu dikasih nama musik itu yang agamanya hindu musik itu tapi kan ya musik ya tapi sekali lagi kalau teman-teman tidak namanya ada keberatan secara teologis ya misalnya lagi gelombang ya gelombang gelombang otak atau gelombang kesembuhan atau ritme kesembuhan juga bisa ya gelombang kesembuhan muncul Pak Niko ya mungkin ritme 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 energi kesembuhan ya kita nah nanti akan ada berapa hertz berapa hertz berapa hertz ya cukup banyak yang 432 nah itu sebenarnya nah ini kalau yang mungkin jujur ya yang kristen pasti di komunitas-komunitas kristen reiki gak boleh gitu ya tapi kalau ada masalah ya gak masalah ya tapi saya sendiri dalam WA grup yang kristen saya katakan kalau reiki ada kepercayaan mengenai tubuh eterik mengenai Tuhan itu cahaya Tuhan itu energi ya tentu menjadi pertentangan dengan agama saudara ya jangan dipakai tapi ini hanya sebagai contoh saja bahwa yang namanya gelombang energi itu sebenarnya berhubungan dengan tubuh kita nah saya sebelum kita mulai kita balik lagi kesini ya di dalam tubuh kita ada frekvensi yang kalau secara alam itu dihasilkan dari penyuh jantung dan nafas ya makanya mas Gunggung itu menurut saya hebat dia udah 20 tahun di olay nafas dia pengen menguak menguak membuktikan ini bukan mistis makanya kalau ikut camp ya hari ini kita berangkat camp itu diukur pakai HRV pakai EEG kinerja otaknya diukur lalu pakai HRV nafas kita dengan ritme seperti ini itu kita ada di mana di beta di alpha di beta atau di delta kalau kita mengambil nafas tentu atur pikiran bukan mengosongkan ya kita jangan mikirin masa depan kita mikir saat ini aja bersyukur nanti kita bisa terukur bahwa ternyata gelombang kita tuh naik ke theta naik ke delta makanya ada juga ngantuk orang olah nafas ngantuk itu bisa dua hal denyut jantungnya pelan oksigenya naik atau yang jenis-jenis MBS dan MBCT memang kita dengan denyut jantung tertentu itu kita sampai di gelombang delta nah disinilah syarafagus dipengaruhi parasimpatetik dipengaruhi sehingga energi kesembuhan dalam tubuh kita naik jadi sebenarnya yang selama ini seperti mistis dengan pengukuran alat-alat medis seperti HRV EEG kalau kita kan ya gampang aja lah pakai PH urin di cek PH-nya kalau nggak ke rumah sakit cek PH-nya metabolismenya tapi bisa diukur dengan pengukuran gelombang dimana memang olah nafas itu bawa ke atas ini namanya untuk yang bisa diukur jadi bisa diukur kita gelombangnya berapa saat metode-metode tertentu diukur atau saya John Kabat Sin itu lebih fokus pada kembali di sini udah pokoknya kalau orang itu buang khawatirnya buang apatisnya buang ketakutannya kita naik terus sampai ke cinta kasih bukan nyumbang supaya diberkati itu merakus itu geridi itu di bawah itu daerah kematian itu daerah sakit kita nyumbang karena kita memang mengasih yang kita sumbangin bukan ah nyumbang terserah dah mau dipakai apa yang penting saya udah nyumbang mau dipakai apa aja terserah itu bukan urusan saya saya kalau saya nyumbang saya diberkati itu ada di bawah itu itu ada di kerakusan di sini di bawah di atas sedikit takut itu bahkan di bawahnya stres itu di bawahnya marah energinya jelek banget orang rakus nyumbang supaya diberkati itu geridi kita harus nyumbang itu karena mencintai yang kita mengasihi yang kita sumbang kita naik ke atas beda banget energinya nah ini kita gak bisa soal tarik nafas buang nafas berapa berapa frekfensi enggak tapi sebenarnya dua-duanya mengarah pada yang sama kepada kemurnian hati cinta kasih sehingga disitulah ada energi kesembuhan ini juga dari David Hofkin nah kalau saya karena memang manusia itu pendekatan dari saya itu roh jiwa dan tubuh ketika orang di tubuh ini gelombangnya di bawah tadi makanya jadi sakit tubuh itu ya perilaku perbuatan badan jiwa itu apa pikiran perasaan kehendak kalau roh itu ya hati murani yang terdalam nah kalau hati murani kita merasakan Tuhan itulah alignment itulah yang warna teratas tadi tapi roh ini bukan beragama atau kegiatan ibadah kegiatan ibadah jiwanya benci ya berarti masih yang kuat itu jiwanya nah tubuh ini sebenarnya memungkus jiwa dan memungkus roh tubuh ini hanya cermin dari jiwa kalau orang jiwanya benar pikirannya benar perasaannya benar bukan terluka pikirannya terluka kehendaknya ego pikirannya jahat kalau balik ke sini itu kan di sini semuanya di bawah semuanya ada malu ada rakus ada takut ada stres ada kesombongan ya kan mau pakai gambar ini ya sebenarnya ini gambar saya gitu ya karena ada kalau saya memang berlatar belakang keyakinan atau teologis tapi sama sebenarnya cuma bikin gambarnya aja beda dimana di sini delta ini ungu tertinggi kalau istilah saya terdalam ya di dalam tubuh kita yang hati nurani yang terdalam atau roh kita roh manusia kita kalau roh kita tidak menghormati Tuhan tidak mengakui Tuhan ya badannya bisa sakit makanya ada orang yang begitu berbalik saja dari tidak mengakui Tuhan lalu menjadi mengakui Tuhan menerima Tuhan sembuh loh itulah yang namanya soul miracle and healing dalam modul saya saya berikan istilah kesembuhan roh dan mujijat soul healing and miracle nah itulah sebenarnya di sini ini di warna ungu ini kalau menggunakan istilah frekuensi atau menggunakan istilah level energi ya oke kita akan mulai sekarang untuk olah nafas yang namanya cinta kasih ini sebenarnya ada rekamannya ya yaitu di modul 4 modul 4 kita ada pernah praktek pernah rekaman ya pernah di post juga pola nafas cinta kasih jadi hari ini yang saya rekam adalah penjelasannya saja ya mengenai cinta kasih lalu kalau mau praktek kalau Anda mendengarkan video ini atau audio ini mau praktek gunakan audio cinta kasih kalau gak dapat audionya semakin gampang ya setel musik saja Anda yang misalnya Kristen setel musik saja lagu Kristen yang muslim setel lagu muslim yang netral yang seperti yang saya putar itu netral lagu yang sering saya sebagai background saya setel musik relaksasi udah tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan nah nanti saya dengarkan audio kasih karena namanya kognitif terapi ya kognitif terapi kita memikirkan membangun konsep tentang kasih karena begitu mindset soal kasihnya dibetulin perbuatannya kasih hatinya kasih energinya naik sendiri yaitu pendekatannya MBSR MBCT ilmunya John Gabbadzin jadi teman-teman kalau soal teknik bernafasi gimana kalau Anda diajarkan bolah nafas ritme ya gunakan saya lagi terapi pakai senci pak dan diajarkan nafas segitiga tarik lapan tahan lapan buang lapan ya gunakan itu saya malah diajarkan segi empat tarik tahan buang tahan tarik ya gunakan itu yang netral tarik sembilan buang sembilan atau tarik lapan buang lapan tarik hidung buang hidung mulutnya tersenyum matanya tertutup ya nah kalau sekarang pakai audio kognitif terapi dari saya kalau mau praktik sendirian mau putar musik yang memang menguatkan hati lagi pengen apa mau sembuh telah Tuhan penyembuhku gitu ya pengen ketenangan batin Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku karena baru aja bangkrut kita ya khawatir khawatir energinya ke bawah jadi boleh pakai lagu tapi kita tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan menuju ketenangan batin tarik nafas pelan-pelan pelan-pelan buang nafas pelan-pelan gak boleh ngoyong gak beda tarik buang tarik buang kita tarik pelan-pelan lewat hidung buang pelan-pelan lewat hidung kita gak mikir masa depan kita gak mikir masa lalu dulu kita berpikir saat ini menikmati nafas Tuhan tarik pelan-pelan buang pelan-pelan sampai rasa nyaman teruskan lagi kalau saya senang banget dengan lirik lagu kita nikmati lagu itu bahkan tanpa terasa kadang air mata kita mengalir netes tapi bukan menangis sedih itu mah energi energi kematian kita menangis karena terharu kebaikan Tuhan boleh pakai lagu boleh lagu tentang kebaikan Tuhan setiap nafasku memuji-Mu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan kita nyanyi lagu kita dengar lagu itu aduh kadang sampai kayak merinding kayak air berlinangan tapi berlinangannya karena kebaikan Tuhan itu itu alignment itu yang energi tertinggi tadi itu roh kita merasakan damai sejahtera hati nurani kita suka cita bahkan kita mengalir berlinangan air mata tapi bukan berlinangan air mata minta sembuh ya bukan bukan jadi nangisnya beda nah Anda bisa mulai menikmati hal itu menikmati Tuhan menikmati nafas tapi tarik nafasnya pelan-pelan kenapa kalau gak pakai pelan-pelan nafasnya gimana ya nafas yang nikmat ini membantu secara fisik adalah mencapai gelombang delta tadi oke kita akan mulai sekarang saya matikan rekamannya ya jadi kalau nanti ada dengar rekaman ini loh kok gak ada audionya audionya boleh pakai lagu boleh pakai musik terapi boleh pakai lagu rohani lagu agama atau menggunakan audio dari saya yang file-nya saya posting terpisah ya di lagu agrup lagu agrup